kodak pixpro sp360 action camera on this time we will unboxing this camera so let's check it out i got it i got this camera this evening and it's brand new from japan market yes i am in japan right now so let's check it out they click it safely and yes open it how this it looks so beautiful and yes it has a 2 meter or 6 feet of shockproof and have a splash proof or just for rainy days and dust proof actually and a freeze proof from for minus 10 degree celsius it has 16 megapixel of mouse sensor it can take a 1080p full hd it has wi-fi and nearfield communication or an fc so it will connect to android device easily i think it's the same here and we can read on the box is content of this box is the actual camera rechargeable light ion battery battery charge ac adapter usb cable glass lens cover protective cover and so i can't wait anymore just let's open this okay 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 i take it out from the cover i take it out from the cover and it's right on japanese i can read uh japanese character anyway it's it's actually a chinese 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 character and it's using on japan but yes anyway this is the manual guide can i can read anymore so stop what stop what stop from word i don't know just let it go anyway it's uh i don't know for for what so let's check it out is there is a usb cable it's a micro usb cable okay let's put on here it's a landscape cover it's it's so soft and but it's pretty nice and okay what is this wait a minute what is this we'll check it ah a little tiny bag a little tiny bag a little tiny bag it's something in inside of the side of this cover let's check it out what is this ah oh yes yes i have a battery a little tiny bag a little bag a little bag a little bag i have a battery it's the iron three point six for three point six full and it's one hundred and two and two it's it i'm wrong it's ini 1250 mAh, jadi kita akan menggunakannya ini adalah apa ini? apa ini? ah baterai charge ah ya, ini memiliki baterai portabel, jadi lebih mudah untuk menggunakan ini adalah USB Charge ini memiliki saya dapat membaca di kamera baiklah, mari kita lihat kamera ini adalah Kodak 360 degree Kodak 6 Pro ini terlihat seperti ini ini memiliki buton kekuatan dan di bawah ini dan di bawah ini adalah buton menu dan ini adalah buton dan ini adalah buton dan ini memiliki spas dan dikabungkan di sini dan ini adalah bagaimana untuk membaca tapi ini adalah pin untuk 3 port dan ini memiliki koneksi wifi dan sedikit LCD di sini tapi saya tidak tahu bagaimana untuk membaca ini mari kita lihat ah ah ini terbuka ah ini memiliki lock di sini eh jadi ini terbuka dan ini terbuka jadi terbuka dan dan lalu saya bisa menggunakannya saya bisa menggunakannya yang adalah baterai saya bagaimana ini ini terlihat seperti seperti ini akan seperti ini masukkan saya akan menggunakannya saya akan menggunakannya ya ini yang baru saya yang baru saya apa ini baterai saya sudah terlihat dan kemudian jadi kita tutupnya sedikit lamp saya akan menggunakannya dan saya akan menggunakannya untuk HDMI dan USB dan micro SD saya akan menggunakannya terlihat seperti dari sini tunggu sebentar ya di bawah adalah micro SD dan di bawah di bawah adalah HDMI dan di bawah adalah micro USB jadi terlihat bagus saya akan menggunakannya baterai terlebih dahulu dan saya akan membuat beberapa video jadi ya saya akan menggunakannya beberapa video untuk kamera ini saya akan lihat saya akan lihat apa kamera ini bisa oke saya akan mengikuti saya di Sampai 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 Sampai